Dan di Quran pun tidak ada istilah surga, apalagi suarga, tidak ada ya. Gini-gini, supaya mengerti surga, maka saya katakan tidak ada surga di dalam seluruh ayat Al-Quran. Halo teman-teman, dimanapun berada. Teman-teman, tema video kita kali ini adalah tidak ada surga di dalam semua ayat Al-Quran. Waduh, hayo, panik enggak? Panik enggak? Panik enggak? Panik enggak? Paniklah, masa enggak? Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, teman-teman ya. Kita harus tetap kulilhak walau kanamuron. Kulilhak walau kanamuron. Artinya, nyatakanlah atau katakanlah kebenaran walaupun pahit. Oke, teman-teman. Sebelum kita lanjut ya, membahas tentang kebenaran yang ternyata bisa dirasa pahit bagi sebagian orang yang masih kaget-kaget ya. Sebelumnya, seperti biasa, kita ucapkan Assalamualaikum bagi Anda yang berbahasa Arab. Shalom Alekhim bagi yang berbahasa Ibrani ya. Bagi Anda warga Nusantara tercinta, Sampurasun Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Salam kebajikan. Teman-teman, di video beberapa bulan yang lalu ya, salah satunya video yang ini, sudah saya ungkapkan dengan sangat tegas dan jelas. Bahwa tidak ada syarat untuk jadi Islam harus baca dua kalimat syahadat itu tertulis di Al-Quran. Itu tidak ada. Ada yang berkata kepada saya, Mas, syarat jadi Islam itu tidak cukup hidup berpasrah diri atau berserah diri saja. Sebab syarat jadi Islam itu yang pertama adalah harus baca dua kalimat syahadat. Lalu saya tanya, Mana ada ayatnya di Al-Quran yang mengatakan bahwa orang kalau mau berpasrah diri, mau berserah diri, atau mau berislam, harus syaratnya baca dua kalimat syahadat. Mana ayatnya di Al-Quran? Tidak ada. Lalu, orang itu mencoba berdalih dengan mengatakan, Iya sih, kalau di Al-Quran memang tidak ada tertulis. Tapi itu ada di hadis lho. Apa? Di hadis. Eh, Mas Bro, kalau menurut hadis ya, bukan dua kalimat syahadat, tapi empat kalimat. Hadis Sohi Bukhori, hadis Sohi Muslim, hadis Nawawi. Mengatakan, syarat orang bisa selamat adalah, Pertama, percaya tidak ada ilah selain Allah. Muhammad, utusan Allah. Isa, utusan Allah. Firman dari Allah. Dan rohullah. Dan yang keempat, percaya surga neraka. Itu kalau di hadis. Dan juga di video yang kemarin, yaitu yang ini. Yang belum menyimak, silakan disimak ya, teman-teman. Di video itu, saya juga sudah menegaskan. Bahwa sesungguhnya, di dalam ayat-ayat Al-Quran, Tidak ada dikatakan bahwa Nabi Muhammad disunat. Atau Nabi Muhammad sunat. Tidak ada. Dan juga, teman-teman, ya. Melalui video yang terdahulu yang ini, ya. Teman-teman yang belum menyimak, silakan disimak baik-baik video itu ya. Biar tidak gagal paham. Nah, dalam video itu, saya juga sudah berikan 10 contoh. Jadi, tidak tanggung-tanggung contohnya ya. Bukan cuma 1, atau 2, atau 3. Tapi, 10 contoh. Contoh apa? 10 contoh ajaran yang selama ini sering diklaim sebagai Ini ajaran Islam, ini ajaran Nabi Muhammad, ini ajaran dari Al-Quran. Tapi, ya, ternyata ajaran-ajaran itu, Yaitu yang diklaim sebagai ajaran dari Al-Quran, atau ajaran Islam, atau ajaran Nabi Muhammad itu, Ternyata bukan bersumber dari Al-Quran. Nah, ya. Sekali lagi, dengan segala hormat, teman-teman yang belum menyimak video itu, silakan disimak. Di video itu, saya buktikan. Ada sekitar 10 contoh. 10, ya. Bukan 2, bukan 4, bukan 5. Tapi, 5 plus 5. 10 contoh. Ajaran yang selama ini beredar di masyarakat yang disangka atau dikira oleh banyak orang adalah itu ajaran Al-Quran. Ternyata sama sekali bukan ajaran Al-Quran. Silakan disimak videonya. Nah, teman-teman. Pada video kali ini, ya, kita masih akan membahas tentang ajaran yang tidak ada di Al-Quran. Tapi, diklaim. Ya, diklaim sebagai ajaran Islam. Sekali lagi, ya. Video kali ini kita akan membahas satu lagi. Ajaran yang tidak bersumber dari Al-Quran. Tapi oleh sebagian oknum-oknum yang menyebut diri sebagai ustadz ataupun ulama. Dan kemudian dipercaya oleh banyak pengikutnya. Ajaran ini diklaim sebagai ini akidah Islam. Ini ajaran Islam. Nah, kali ini kita akan bahas bahwa ajaran ini sama sekali bukan ajaran dari Al-Quran. Ajaran apakah itu? Ya, ajaran ini adalah ajaran tentang surga. Ajaran tentang surga yang menurut sebagian oknum ustadz-ustadz atau ulama tertentu. Ya, oknum ya. Oknum tapi banyak ya. Mengatakan bahwa surga di dalamnya ada tempat pesta. Wik, wik. Ya, tempat pesta seks. Lihat baik-baik. Di surga itu, ada gambaran di Al-Quran. Bila Anda masuk ke surga, itu paling minimal akan dilayani oleh pelayanan surga. Pelayanan surga. Namanya, Kalau laki-laki, maka dilayani oleh bidadah di surga. Kalau perempuan, dilayani oleh siapa? Gak ada bidadah. Pangeran-pangeran surga. Itu, Masya Allah, cantik dan gantengnya seperti mutiara yang berkilauan. Tak pernah nampak saat di dunia mala'aydan ra'at. Tak pernah didengar kisah sebelumnya. Bahkan kata Nabi, Anda melamunkan sekarang, gak seperti lamunan Anda. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah SWT di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan perbincangan yang sangat penting dan cukup menarik ini ya. Saya mengajak teman-teman untuk juga menyimak dengan teliti. Cuplikan video ceramah dari dua orang ustadz. Dua orang ustadz ini menyatakan dengan tegas. Sekali lagi ya. Dua orang ustadz ini menyatakan dengan tegas. Bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran tidak ada sama sekali ajaran tentang surga. Nah, pernyataan itu disampaikan oleh banyak orang sebenarnya. Tapi dua di antaranya adalah ustadz Saiful Karim dan juga ustadz Ahmad Kocim. Langsung aja ya. Simak cuplikan videonya berikut ini. Pernyataan yang tegas dari ustadz Saiful Karim, ya, Kiai Saiful Karim. Dan juga dari ustadz Ahmad Kocim. Menyatakan dengan tegas bahwa di dalam seluruh ayat Al-Quran tidak ada surga. A'udzubillahimminasyaitonirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Fa'amalladhinashakoo. Ya. Ada pun orang-orang yang celaka. Ya. Fafinnar. Fafinnar. Maka dia akan tinggal dalam nar. Jadi saya menggunakan bahasa yang asli saja. Nar. Karena sesungguhnya di dalam Quran tidak ada istilah neraka. Di Quran itu yang ada cuma nar saja Dan di Quran pun tidak ada istilah surga Apalagi suarga Tidak ada Yang ada di Quran itu cuma janah Dan ternyata setelah saya pelajari secara mendalam Konsep janah Konsep nar Kalau dalam tradisi Nusantara ada yang namanya suarga loka Ada yang namanya naraloka Dalam bahasa Inggris juga ada yang namanya hal Ada yang namanya even Itu ternyata sesuatu yang berbeda Gimana perspektifnya Pak Kojin tentang surga? Iya gini Malam ini saya akan menyampaikan Apa yang sebenarnya disebut surga itu Nah tapi nanti jangan kaget semua penjelasan saya itu Karena saya selalu menyampaikan itu based on kitab Bahasa sehingga anda boleh merenungkan Boleh bertanya tapi jangan marah Gitu kan Gini gini Supaya mengerti surga Maka saya katakan Tidak ada surga di dalam seluruh ayat Al-Quran Tidak ada surga Iya tidak ada surga Jadi tidak ada satu kata pun Yang Menujuk itu surga Menujuk itu surga Iya kan Lalu mereka Bapak katanya Ustadz kok Anu ya semacam-macam Iya kan Loh Saya kan Bilang Coba itu Ada gak kata surga Lah ini memang basara Pak Yang gak ada tulisan kata surga Bukan Tau Kalau Al-Quran itu bahasa Arab Tapi Itu coba Ya Jangan yang terjemahan Indonesia Lu kenapa Pak Kalau terjemahan Indonesia itu Ya sudah Apa itu Mengandung Ada bias politik Kekuasaan Ya Tapi Carilah yang bahasa Inggris Ya kan Sekarang tahu Bahasa Inggrisnya surga itu apa Ya heaven Ah ya Jadi tahu Ya Nah nanti Cari disitu Kata heaven Untuk di Al-Quran itu Ya Al-Quran itu Ya gak ada Pak Iya terus Apa Garden Terjemahnya Jadi Itu garden Bukan heaven Garden Kalau garden Berarti cocok gak dengan Keterangan Al-Quran Ya cocok Soalnya mengalir sungai Di bawahnya Nah Jelas ya teman-teman Sesungguhnya Faktanya Realitasnya adalah Tidak ada Istilah surga Di dalam seluruh Ayat-ayat Al-Quran Ini very clear Ya sekali lagi Very clear Sangat jelas Fakta Realitas Bukan asumsi Bukan hoaks Tapi kenyataan Realitas Fakta Bahwa Sesungguhnya Tidak pernah Ada Istilah Surga Yang kalau di bahasa Inggris kan Heaven Ya Di dalam seluruh Ayat-ayat Al-Quran Adanya dalam bahasa Arab Diterjemahkan Kebahasa Indonesia Sebagai Kebun Atau taman Itu yang benar Ya Karena bahasa Arabnya adalah Janah Ya Bahasa Arab Janah Bahasa Inggris Garden Bukan Heaven Ya Nah jadi dengan segala hormat Kita juga memberikan kritik ini Kepada bapak-bapak Atau ibu-ibu Para penerjemah Al-Quran Yang dari bahasa Arab Diterjemahkan ke bahasa Indonesia Ketika kata Janah Diterjemahkan Sebagai surga Itu kurang tepat Atau bisa dibilang Tidak tepat Ya Karena surga Bahasa Inggrisnya Heaven Sedangkan jana Bahasa Inggrisnya Garden Beda Ya Jadi lebih tepat Sebenarnya bukan Surga Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia Harusnya Taman Atau Kebun Dan itu sesuai teman-teman Sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kojim tadi ya Sering juga dalam berbagai Kesempatan terdahulu Saya sampaikan Kalau Anda melihat Penggambaran Yang disebut sebagai Janah Atau kebun Atau taman Di dalam Al-Quran itu Itu digambarkan Ada sungai-sungai Yang jernih Airnya mengalir Ada pohon-pohon Ada buah-buahan Kemudian juga dikatakan Ada hur Nah Ini banyak orang Salah paham juga Di janah Atau di kebun Di taman itu Ada hur Nah kata hur Ini sebenarnya Mengadopsi dari Bahasa Ibrani Atau bahasa Aramik Ibrani modern Hur itu artinya adalah Anggur putih Nah Jadi janah Atau taman Atau kebun itu Yang ada sungai Mengalir Ada pohon Buah-buahan Dan ada Anggur putih Hur Tetapi Tetapi Ketika dalam Proses penerjemahan Kebahasa Arab Beberapa waktu Kemudian Kata hur itu Disalah pahami Oleh banyak orang Kata hur Diartikan sebagai Perawan-perawan Nah Inilah yang dianggap Sebagai Bidadari Surga Padahal kata hur Itu harusnya Berasal dari Bahasa Ibrani Yang artinya adalah Anggur putih Sedangkan dalam Bahasa Arab Memang kata hur Itu bisa dua makna Bisa sebagai Anggur putih Sebagaimana Mengadopsi dari Bahasa Ibrani Tapi bisa juga Berarti Perawan Nah Orang yang gagal Memahami ayat ini Disangkanya Al-Quran ketika Mengatakan Di janah Ada hur Dianggapnya Di sorga Ada perawan Nah Jadilah mereka Berasumsi Berhalusinasi Berhayal Kepingin Pesta Wik-wik Dengan 72 Perawan Yang Kinyis-kinis Itulah Yang Terjadi Ya Padahal Teman-teman Bagaimana Bisa Diajarkan Seperti Ustadz Adi Hidayat Maupun Ustadz Jam Dan guru-gurunya Yang mengatakan Kita nanti Mati Masuk surga Buat Muslim Yang mati Masuk surga Akan Pesta Seks Dilayani Dengan 72 Bidadari Bagaimana Mungkin Akan Ada Pesta Wik-wik Sedangkan Surganya Aja Menurut Al-Quran Itu Bukan Seperti Yang Diajarkan Oleh Ustadz Siam Dan Guru-gurunya Maupun Oleh Adi Hidayat Dan Juga Guru-gurunya Jadi Begini Teman-teman Logikanya Makanya Sekali lagi Saya ingatkan Tidak ada Kebenaran Tidak ada Din Tidak ada Agama Bagi Orang-orang Yang tidak Menggunakan Akalnya Jadi Beragama Harus pakai Akal Harus Waras Nah Kembali Ke soal Janah Yang diartikan Surgain Bagaimana Mungkin Anda bisa Menceritakan Di surga Nanti Pesta Seks Dengan Bidadari Bidadari Lawang Surganya Aja Tidak ada Bisa Dipahami Surganya Aja Tidak ada Di Al-Quran Lah kok Oknum Oknum Ustadz Malah Mengajak Anda Berhalusinasi Berimajinasi Berhayal Nanti Mati Masuk Surga Mau Pesta Seks Jangankan Mau Pesta Seks Surganya Aja Tidak ada Menurut Al-Quran Itu bukan Surga Tapi Taman Kebun Janah Bukan Heaven Tapi Garden Lalu Sebagai Tambahan Informasi Terkait Tentang Janah Yang Memang Maknanya Taman Atau Kebun Ini Bukan Surga Bukan Heaven Tapi Taman Atau Kebun Ini Juga Ada Hubungannya Dengan Istilah Firdaus Firdaus Ini Menjadi Bahasa Arab Janah Digambarkan Sebagai Firdaus Taman Firdaus Ini Sebenarnya Nyambung Kalau Kita Memahami Kata Janah Yang Ada di Al-Quran Memang Harus Diartikan Sebagai Taman Atau Kebun Mengapa Karena Disebutnya Firdaus Firdaus Ini Bahasa Arab Yang Juga Bisa Berasal Dari Bahasa Ibrani Arab Dan Ibrani Satu Rumpun Jadi Firdaus Dari Bahasa Ibrani Ibrani Yang Kemudian Dipakai Di dalam Bahasa Arab Firdaus Yang Artinya Taman Nah Taukah Anda Bahwa Kata Firdaus Ini Sebenarnya Berasal Dari Bahasa Persia Pairi Dice Jadi Bahasa Persia Pairi Dice Ke Bahasa Ibrani Dan Bahasa Arab Menjadi Firdaus Nah Inilah Bahasa Persia Yang Jauh Lebih Dulu Ada Daripada Bahasa Arab Jadi Istilah Ini Di dalam Bahasa Persia Pairi Dice Ini Lebih Dulu Ada Daripada Bahasa Arab Nah Dari Bahasa Persia Pairi Dice Ini Yang Berarti Taman Atau Kebun Inilah Yang Kemudian Kedalam Bahasa Belanda Menjadi Paradis Ke Bahasa Itali Menjadi Paradiso Ke Bahasa Latin Menjadi Paradisus Ke Bahasa Inggris Menjadi Apa Paradise Ya Ini Bahasa Inggris Dan Banyak Bahasa Bahasa Lainnya Ke Bahasa Yunani Menjadi Paradisus Ya Bahasa Jerman Paradis Sama Ini Dari Bahasa Persia Pairi Dice Nah Tau Ka Anda Bahasa Persia Pairi Dice Ini Awalnya Bari Bahasa San Sekerta Yang Juga Dipakai Di Bumi Nusantara Jauh Ribuan Tahun Yang Lalu Di Bumi Nusantara Bahasa San Sekerta Paradise Disebutnya Apa Para Desa Nah Ya Para Desa Inilah Awal Asal Usul Dari Kata Firdaus Ya Yaitu Dari Bahasa Persia Persia Dari Bahasa San Sekerta Para Desa Yang Sudah Ada Di Bumi Nusantara Jauh Sebelum Ada Di Bahasa Persia Sebelum Ada Di Bahasa Ibrani Sebelum Ada Di Bahasa Arab Para Desa Di Bumi Nusantara Itu artinya Adalah Taman Yang Indah Taman Yang Sangat Indah Yang Sangat Terawat Taman Yang Sangat Indah Pokoknya Disebutnya Para Desa Nah Jadi Istilah Firdaus Bahasa Arab Ini Sebenarnya Mengadopsi Dari Bumi Nusantara Jauh Sebelum Nabi Muhammad Lahir Sudah Ada Istilah Para Desa Di Bumi Nusantara Yang Kemudian Diadopsi Ke Bahasa Persia Menjadi Paradise Ke Bahasa Inggris Jadi Paradise Ke Bahasa Belanda Juga Ke Bahasa Itali Ke Bahasa Latin Dan Seterusnya Dan Di Bahasa Ibrani Dan Bahasa Arab Menjadi Firdaus Taman Firdaus Begitu Hal Ini Pula Yang Membuat Orang Banyak Meyakini Bahwa Sesungguhnya Janah Yang digambarkan Di dalam Al-Quran Itu adalah Suasana Di Bumi Nusantara Tempo dulu Kalau Anda Baca Ayat-ayat Al-Quran Tentang janah Dikatakan Taman itu adalah Sungai mengalir Bersih Jernih Buah-buahan Tumbuh-tumbuhan Bukankah Itu semua Bukan Sama sekali Suasana Di Timur Tengah Yang gersang Dan panas Tapi janah Yang digambarkan Di Al-Quran Yang juga disebut Sebagai Firdaus Itu sesungguhnya Adalah Suasana Bumi Nusantara Tempo dulu Nusantara Yang sejuk Dengan sungai-sungainya Yang jernih Hasil Bumi Yang begitu Luar biasa Pohon-pohonan Yang begitu Banyak Menghasilkan Buah-buahan Itulah Para desa Firdaus Janah Di Bumi Nusantara Oke teman-teman Sekian dulu Video kali ini Kita jumpa lagi Di video-video yang lain Bagi anda yang berbahasa Arab Wabilahit Taufik walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagi yang berbahasa Ibrani Elehim Shalom Bagi warga Nusantara Tercinta Rahayu 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 Sagung Dumadi Semoga Segala Makhluk Berbahagia Salam sejahtera Salam kebajikan Om Santi 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 Namo Budaya Semangat Tercinta 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 Tercinta